Menemukan kalimat, oh saya akan kembali kepada Allah Kalau sudah paham akan kembali, tidak dilarang cari dunia Gunakan dunia untuk menjadi instrumen mendapatkan kebahagiaan akhirat Nah i'tikaf itu melatih kita mendapatkan akses itu Jadi dalam i'tikaf nanti ada program yang Nabi ajarkan Yang dengan program itu bukan sekedar datang ke masjid Diharapkan frekuensi kita tersambung, terkoneksi dengan rahmat Allah Yang dari situlah dibuka kemudian akses-akses kehidupan kita Tidak ada satupun sahabat Nabi yang i'tikaf dengan Nabi Kecuali semua aktivitas yang lancar Yang bisnis lancar, yang cari ilmu lancar Yang kedudukan tinggi, yang dengan tenaga hebat Semua itu dahsyatnya i'tikaf itu begitu Dahsyatnya i'tikaf, itu sudah Nabi Kalau tidak penting, tidak mungkin diviralkan Kalau tidak penting, tidak mungkin Jadi yang pertama yang ingin saya katakan Kalau ada amal yang walaupun sunnah ditekankan Berarti ada yang istimewa di dalamnya Itu kuncinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Mu'atakifin 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 Al-Mu'atakifat Yang malam ini diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bisa meluangkan waktunya Berinvestasi untuk urusan akhirat Demi memudahkan urusan dunianya Mudah-mudahan Yang pertama niat kita Diluruskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dengan pelurusan niat itu Semua aktivitas pekerjaan kita Dinilai oleh Allah sebagai amal salih insyaAllah Yang kedua semoga Seluruh ibadah yang menyertai rangkaian Ramadan kita Sampai detik ini Berkenan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan penerimaan terbaik Solat kita Rukuh kita Sujud kita Puasa kita Dan semoga yang kurang-kurang Mendapatkan anugerah Untuk disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seperti diketahui malam ini Kita telah masuk pada Periode i'tikaf Yang I'tikaf ini sesungguhnya dibagi pada Dua bagian I'tikaf umum I'tikaf khusus I'tikaf umum Waktunya tidak dibatasi Kapan saja kita punya keinginan untuk ke masjid Dan ingin sejenak Kita meluangkan waktu Untuk mengisi aktivitas di masjid Dan diniatkan itu Untuk mendekat kepada Allah Maka itu sudah masuk kategori I'tikaf Sehingga para ulema Memberikan kesan pada bagian yang pertama ini Bahwa siapapun yang mampir ke masjid Bahkan kata al-imam an-dawawi Dalam salah satu kitabnya di At-Tibyan Fi adab hamilatil Quran Masuk ke masjid saja Dari luar kita sudah niat Padahal kita mau Sekaligus menunaikan solat fardu Lalu kita berniat I'tikaf Itu duduknya sambil nunggu solat fardu Walaupun hanya satu menit dua menit Itu sudah bernilai I'tikaf Itu I'tikaf umum I'tikaf khusus Maka dia memiliki aturan tersendiri Dari waktunya Tata acaranya Programnya Sampai standar keberhasilannya Salah satu jenis I'tikaf khusus ini Adalah I'tikaf yang langsung diperaktikan Dan dicontohkan oleh Nabi Salah satu jenis I'tikaf khususnya di Sepuluh hari terakhir Ramadhan Apa itu I'tikaf Apalah terbelakang yang menjadikan I'tikaf ini menjadi bagian dari ibadah Apa keistimewaan I'tikaf Apa agenda yang diprogramkan oleh Nabi Untuk umatnya dalam I'tikaf Dan yang terakhir Bagaimana parameter keberhasilan Seseorang yang telah menunaikan I'tikaf Maka lima hal ini akan menjadi Pembahasan kita Yang semoga dibimbing oleh Allah SWT Sehingga dapat diuraikan dengan singkat Padat dan jelas Serta diberi kemampuan untuk mengamalkan Apa yang telah dipahami itu Jadi ada orang belajar Belum tentu mudah paham Ada orang bisa paham Tapi tidak punya kemampuan Mengamalkan apa yang dipahami Islam mengajarkan meminta Doa kepada Allah Untuk diberi kemampuan Cepat memahami Dan mudah mengamalkan Itulah sebabnya kita sering Minta tolong pada Allah Dengan doa yang sangat populer Allahumma a'inni Ala zikrika wa syukrika Wa khusnih Ibadat Ya Allah mohon berikan Pertolongan kepada aku Agar semua yang aku pelajari Itu menjadi zikir Jadi mengarahkan Untuk ingat dan dekat Kepada Allah Yang itu kemudian aku syukuri Dan syukur itu Membimbing aku Untuk mengamalkan Sesuai dengan petunjuk Sebaik yang kau inginkan Atau poinnya Yaitu kaf Asal kata dasarnya Itu dari kata akaf Namanya Ain, kaf, dan fa Akaf Akaf itu asalnya Fokus pada sesuatu Yang saking fokusnya Sulit dipalingkan Orangnya disebut akif Namanya Orangnya disebut Akif Perbuatannya Akafa Orangnya akif Contoh gini Saya sedang fokus Pada kamera Sehingga Orang manggil Membeli isyarat Itu tidak Terespon Diabaikan saja Saking fokusnya gitu Nah itu Orang Arab menyebutnya Dengan akif Contoh di Quran Di Quran Surah Al-Anbiya Di ayat 52 Alaman 326 Paling kiri Di pertengahan Di Musaf Nabi Imrahim Itu pernah Menyoal Kolega beliau Kerabatnya Plus Kaumnya Mengapa Begitu fokus Kepada berhala Sampai saking Fokusnya Sulit diingatkan Dipanggil Lati Untum Laha Akifun Sebetulnya Keistimewaan Berhala ini Apa sih Patung-patung ini Sampai anda itu Kok dipanggil Tidak nengok Diingatkan Susah Diajak Dialog Mengancam Saking fokusnya Nah itu Akaf namanya Orangnya disebut Akif Baik Maka Nabi Imrahim Mencoba Untuk Bisa Memberikan Pencerahan Supaya Fokusnya itu Berubah Kepada sesuatu Yang lebih Bermanfaat Secara Akal Bisa diterima Secara Moral Baik Secara Spiritual Benar Maka beliau Mencoba Memberikan Pelajaran Orang-orang itu Menjawab Ini kan Yang bapak kami Nenek moyang kami Sudah arahkan Tapi fokus Saja ke sini Lalu beliau Mencoba Mendialogkan Dengan Pendekatan Intelektual Begitu Orang-orang ini Meninggalkan Tempat Ibadahnya Keluar Maka oleh Nabi Imrahim Didatangi Patung-patung itu Dicari Yang paling besar Lalu dengan Kapak yang Sudah beliau Siapkan Dihancurkan Yang kecil-kecil Seperti kita Tahu Kisah viralnya Kemudian Kapak itu Digantungkan Di bagian Yang paling besar Terjadi Kehebohan Kan Nah kita Sudah tahu Kisahnya Ketika kemudian Heboh Situasi itu Dipanggil Ya Nabi Imrahim Karena ada berita Ada anak muda Yoko Ibrahim Ini orangnya Agak aneh Katanya Ya kritis Tapi suka Menyoal Kebiasaan kita Maka ketika Dipanggil Diintrogasi Apakah Engkau Yang melakukan Ini ya Ibrahim Kata Nabi Imrahim Tanya aja Sama yang besar Kalimat ini Yang menjadikan Beliau Malu Di hadapan Allah Di hari kiamat Untuk memberikan syafaat Jadi ketika Umat manusia Sudah gelisah Dengan hisab Tak peduli Nanti bagaimana Yang penting Cepat diselesaikan Hisab Di antara Yang didatangi itu Ada tiga Nabi yang viral Nabi Imrahim Nabi Musa Nabi Isa Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tiga-tiganya Minta maaf Ya Nabi Imrahim Mengatakan Sesuai dengan Bahasan kita Saya malu Minta Karena dulu Saya pernah Merasa Salah Mengatakan Pada kaumku Ini mungkin Yang melakukan Tanya aja Sama yang besar ini Ya padahal Itu tidak Diniatkan Untuk berdusta Untuk Mendialogkan Fikiran Ya Lalu apa jawaban Dari mereka Jawabannya Mustahil Bicara aja Nabi Muhammad Bicara aja Dibaliklah Nabi Imrahim Bagaimana Engkau bisa Menuhankan Sesuatu Yang engkau sendiri Membuatnya Merespon Tidak bisa Mendatangkan Manfaat Tidak mampu Bahkan Mencegah Madorot pun Tidak bisa Dan tidak punya Kuasa Mencegah Madorot itu Ada yang ngampak aja Nggak bisa Belah diri Maka bagaimana Bisa membelah Anda Itu maksudnya Ya Maka Marah dari situ Ini saya ceritakan dulu ya Urutannya Nanti Anda akan paham Apa yang saya maksudkan Kemudian setelah itu Diusir singkatnya Sempat di Pertontonkan dulu Untuk dihukum Hardikuhung Kumpulkan Masyarakat Kita beri pelajaran Jadi pelajaran yang ada Pada masa itu adalah Siksa terkejamnya Dibakar Dihadapan masyarakat Itu siksa Hukuman terkejamnya Kumpulkan Kayu bakar Apinya dibesarkan dulu Dikan Dimasukkan Besarkan Nah lalu secara singkat Ketika Dibakar itu Allah memberikan Satu perubahan Pada apinya Maka disampaikan Kuni Bardan Wasalamah Yanaru Kuni Bardan Wasalamah Ini menarik bahasa Qurannya Api Dengan izin Allah Kuni Jadilah Engkau Bardan Dingin Wasalamah Yang menyejukkan Kalau tidak ada Salamah Kedinginan Panas Tidak Tapi dingin Iya Di ciwi deh Tidak ada panas Tapi kalau sudah dingin Betulan Dingin Tapi dingin Yang menyelamatkan Sejuk Maksudnya Jadilah engkau Sejuk Jadilah engkau Sejuk Singkat Maka kemudian Secara singkatnya Beliau tetap utuh Rajanya Tidak mau kalah Nah ini Kalau Di dialog Intelektual itu Kalau sudah Kalah Biasanya menyoal Atau bikin isu Kalau tidak sadar Dengan kekurangan Ingin ditutupi Dengan kesalahan yang lain Yang paling gampang Bikin isu Atau buat kesalahan yang lain Maka apa yang dikatakan Raja ini Oh ini bukan manusia biasa Kalau manusia biasa Pasti mati Ini kayaknya Jin atau tukang sihir Ada di tempat kita Kalau tempat kita Kedatangan dan kehadiran Tukang sihir Bahaya buat masyarakat Pergi aja deh Dari sini Karena gak mau Unjuk kekuatan Nabi Ibrahim kan Diminta pergi Diusir Nah dalam Kepergiannya itu Dalam pengembaraannya Terjadi dialog Intelektual Dicari oleh beliau Ya Allah Apakah benar Yang dipertuhankan Ini sebagai Tuhan Nyari Ya Padamma jannah Adaihi laylo ro'a Kau kabah Di surat al-anam Maka ketika malam Nah ini Telah dibuktikan oleh sejarah Dan ditemukan Persis seperti Keterangan al-Quran Jadi yang dipertuhankan Oleh Masyarakat di era Nabi Ibrahim itu Di kalangan ur Nanti kalau ada waktu Mas tolong Diagendakan ya Kapan kita ke Turki Nanti kita mampir tuh Ya Ke wilayah Bagian Namrud Namanya Nanti dicek disitu Dan sekarang situsnya Masih ada Saya sempat kesana Dan sempat ngambil Dokumentasi juga Nanti kita barang-barang Kita upayakan gitu Yang menarik begini Ada tiga dewa besar Yang diagungkan Sebagai Tuhan Ketiganya itu Benda langit Ada matahari Bulan Dan Jupiter Jadi 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 Begitu malam itu Gelap Terlihat Muncul benda langit Benar gak itu Jupiter itu Dipertuhankan gitu Ternyata Begitu selesai Hilang itu Jadi Begitu itu Tenggelam Malamnya hilang Ikut hilang Kalau Tuhan Gak bisa begitu Masa Tuhan Dikalahkan oleh cuaca Kemudian Melihat Matahari Siangnya Begitu Lihat matahari Kan ada dewa matahari Berarti yang pertama Gugur Jupiter gugur Lalu Didialogkan lagi Secara intelektual Matahari Ada dewa matahari Dicek Matahari juga sama Begitu Kemudian Masuk maghrib Tenggelam Malamnya gak ada Masa Tuhan tenggelam Makanya Di dalam Islam itu Simple aja Kalau ngaku Tuhan Itu oleh Allah Diberikan Satu Penunjuknya itu Simple Tiraun ngaku Tuhan Ditenggelamkan Supaya kita bisa Punya cerita Tuhan tenggelam Jadi gak keren Tuhan ya Namrud Ngaku Tuhan Dimasukin nyamuk Masa Tuhan Kalah sama nyamuk Nah ini Dialog yang sama Matahari Dipertuhankan Tuhannya tenggelam Maka Masa Tuhan tenggelam Lihat bulan Ada lagi bulan Ada Dewi bulan Dipertuhankan Tiga Dewi bulan Jupiter Kemudian Matahari Sama juga Bulan hilang Selesai Maka disitulah Minta petunjuk Lailam Nah kalau Allah Gak kasih petunjuk Ya Allah Kalau aku gak diberikan Petunjuk Gak ketemu Aku termasuk Orang rugi Maka puncaknya Disitu Dalam dialog Intelektual ini Puncaknya menemukan Tuhan Itu puncak tertinggi Kebenaran dalam Pengetahuan Jadi maksud Ayat ini adalah Sehebat apapun Sepintar apapun Manusia Kalau gak kenal Allah Itu belum ada Apa-apanya Jadi kepintaran Tertinggi itu Ketika mengenal Allah Anda boleh kuliah Boleh sekolah Boleh sepintar apapun Hafal apapun Tapi kalau gak kenal Allah Itu belum masuk Standar pengetahuan Yang diabsahkan Oleh Al-Quran Itu yang dimaksud Quran Surah Ali Emran Ayat 190 Sampai ayat 200 Makanya orang itu Saat bangun Dan ditidur Di antara ayat Yang sunnah Dibacakan itu Sebagai Pesan kehidupan Itu Ali Emran 190-1 Sampai ayat 200 Ulul albab Itu akal sehat Orang yang punya Akal sehat Siapa yang sehat Akalnya itu Akal sehat itu Akal yang sering Dipakai riset Riset Silahkan kata Allah Riset Di langit Di bumi Peluang yang bisa Dikaji Dipelajari Supaya akal terasa Tapi ujungnya apa Ujungnya kenal Allah Jadi kalau pintar-pintar Tidak kenal Allah Berarti ada yang salah Di ujung pencarian Nabi Ibrahim itu Keluarlah kalimat Ujungnya begini Ini matahari Tenggelam Siapa yang tenggelamin Bulan muncul Siapa yang munculkan Pasti ada yang tertinggi Itulah kemudian Ketika menemukan itu Ada kepasrahan Ini wajah Jelas sampai sini Maka itu tingkat tertingginya Pada akhirnya apa Pada akhirnya Yang paling hebat adalah Nah ini yang mau saya katakan Ketika beliau menemukan Tingkat tertinggi Dalam pencarian Dengan kadar intelektualitasnya Yaitu Allah Maka yang terjadi Semua terbuka Akses-akses Dan jalur-jalur kehidupannya Tapi pertaruhannya besar Diusir dari kampung Pisah dari keluarga Ya kan Jalan mengembara Bersama isteri tercinta Jalan Tapi lihat jawabannya Dari sini Perjalanan ini Diabadikan nanti Di Quran Surah ke-19 Mariam Dari ayat ke-45 Sampai di ayat ke-50 Pada intinya Falam ma'atazalahum Makannya ibadah Minumnya ibadah Berpakaiannya ibadah Maka Wahabna lahu ishaq Kami berikan anugerah Yang selama ini Difonis Tidak mungkin terjadi Isti Nabi Imrahim Saat itu Sayyidah Sarah Itu difonis secara medis Tidak mungkin punya keturunan Karena menufus Dan maaf Mandul Maka kata Allah Ketika Hamba aku Fokus kepada aku Untuk menuhankan aku Dan membuktikan kebertuhanannya Aku berikan sesuatu Yang bahkan mustahil Menurut hamba aku Wahabna lahu ishaq Istrinya disehatkan lagi Dan melahirkan keturunan Diberikan anak yang cerdas Karena dialognya Dari intelektual Maka yang lahir pun Anaknya intelek Namanya ishaq Jadi di Quran itu Kalau Nabi Ishaq Gulamun Alim Nabi Ismail Gulamun Halim Itu bedanya Ya ishaq itu Gulamun Alim Cerdas pintar Maka keturunannya pun Cerdas pintar Tapi ada yang sebagian Tidak menaati Allah Makanya kepintarannya Digunakan pada yang salah Itu yang muncul kekinian Kalau Nabi Ismail Gulamun Halim Pintar Pekak dan toleran Makanya keturunannya Ke Nabi Muhammad Sifatnya pintar Lembut Toleran Baik Ya itu ciri khas Muhammad Rasulullah Walladzina ma'ahu Ashidda'u alal Kufar Ruhamau Mainahum Itu poinnya Nah Yang ini saya katakan Setelah sampai ke tahap ini Barulah Allah Kemudian melegalkan Proses perjalanan ini Dengan membuat Sebuah monumen Apa monumen terbesarnya itu Mengembalikan kembali Pondasi Kaabah Yang hancur Di era Nabi Nuh Jadi Kaabah Jadi Kaabah itu Asalnya Sebelum Nabi Adam diturunkan Itu sudah dibangun Sudah ada Ya itu ada di Quran Surah 3 Al-Amran Di ayat ke 95-96 itu Ya Perhatikan kalimatnya Rumah pertama Yang dibangunkan Untuk manusia Bukan manusia yang bangun Ada kitab Namanya bagus tuh Dua jilid Akhbaru Makkah Karja Azraqli Ya Di bagian pertamanya Tentang Turunnya Adam Nah Subtopiknya adalah Salah satu riwayatnya Kaabah Sudah dibangunkan Sebelum Adam Turun Supaya jadi pusat Qiblat Nah nanti di era Nabi Nuh Terjadi banjir besar Itu tersapu Bagian atasnya Tersisa fondasi Ya Fondasi itu Bahasa Arabnya Kuaidah Kalau lebih dari dua Disebut Kuaid Karena Kaabah Empat sisi Maka disebut Kuaid Di era Nabi Ibrahim Diperintahkan lagi Oleh Allah Untuk meninggikan Fondasi Kaabah Yang sempat terkena Banjir di era Nabi Nuh Habis Maka diabadikan Peristiwa itu Di Quran Surah kedua Al-Baqarah Di ayat 127 Dan coba pelajari Kata Allah Pelajari Kisahnya Hikmahnya Riset keadaannya Napaktilasi Sejarahnya Ketika Allah Perintahkan Nabi Ibrahim Itu untuk meninggikan Kembali fondasi Kaabah Ditinggikan Ya refah Ditinggikan Saat akan meninggikan Anaknya Ismail lihat Pengen bantu Ya Jadi begitu Jejak kaki Dijejakkan Ya Ya Mau bangun Jejak kaki Nah itu Jejak kaki pertama Untuk melakukan sesuatu Disebut Makom Namanya Makom Sampai sekarang Kapak kakinya masih ada Makom Ibrahim itu Ya Yang mau bangun masjid tuh Mau peletakan Batu pertama tuh ya Jejakkan kaki Nah itu Makom itu Ya Tapi buat ibadah Bukan buat dunia tuh Ya Makom Nah sampai sekarang Diabadikan Makom Ibrahim itu Posisinya persis Di titik itu Ketika kaki Dijejakkan Di situ persis Di sisi yang lain Datanglah kemudian Nabi Ismail berkata Bahwa bahasa kita begini Ayah Saya boleh bantu gak Bawa batu Ya Makanya Kenapa ini yang Yang calon-calon ulama Ini ngajinya Kenapa letaknya Nabi Ismail Di akhir Tidak disamakan Allah tidak mengatakan Begini Tapi di akhirkan Kalau ada yang dipisah Dengan jarak Ini menunjukkan Peran orang pertama Dengan kedua beda Yang ditugaskan Yang pertama Yang kedua Ikut bantu Kalau kalimatnya Berarti perannya Seimbang Dua-duanya sama Karena yang ditugaskan Nabi Ibrahim Ismail ikut Bawa batu Batu bahasa Arabnya Hajar Kalau disusun Jadi bagian tertentu Hijrah Kayak benteng Ada surat benteng Surat Al-Hijrah Surat kelima belas Intinya di ayat 40 Kalau kita mengerjakan Amalannya Kita akan punya Benteng dari setan Setan gak bisa tembus Tetap bodak Tapi gak tembus Kalau disusun Jadi ruangan Disebut Kujrah Maka disusun Di area itu Sampai sekarang Area disebut Hijar Ismail Itu area Masuk dalam Kaabah Tidak dimaksimalkan Supaya orang yang ingin Sholat di dalam Kaabah Bisa sholat di area Hijar Ismail itu Itu hikmahnya Lalu setelah jadi Nah ini Legasinya Yang akan diteruskan Diperintahkan oleh Allah Tetapkan Daerah Kaabah itu Untuk tiga hal Satu Untuk orang sholat Dua Untuk orang tawaf Tiga Untuk orang Akif Yang ingin Fokus Mengarahkan hati Dan jiwanya Untuk Allah Ya Al-Baqarah 1.25 Kizan Kizan Baca Coba baca Ketemu Tiga Dan pelajari Fahamin Apaktilasi Ketika Dengan Keagunganku Aku tetapkan Kaabah Itu pusat Yang menenangkan Bagi manusia Jadi kalau pengen Cari ketenangan Ayo ke Mekah Kaabah Yang didapatkan Itu bukan dunia Tenang dulu Ya makanya Di depan Kaabah itu Rasanya masalah Apapun itu Runtuh gitu Yang ada ketenangan Datang tenang Itu keutamaan Kaabah itu Belum ngapa-ngapain Sudah tenang Gitu Itu bisa dibaca Dua riwayat Di riwayat Waras dan Kalun dari Nasi Itu Wattachadu Asim Wattachidu Mereka pernah Mengambil Anda silahkan Ambil Nah gitu Tafsirnya Di antara Makam Ibrahim itu Silahkan Gunakan area Untuk sholat Karena itu Setelah kita Tawaf itu Dua rokat Kita tunaikan sholat kan Tawafnya Tujuh kali Dua rokat Setelah itu Kita sholat Area Makam Ibrahim Ambil Tarik garis lurus Ke belakang Nah sekarang Perhatikan Wahidna Ila Ibrahim Wa Ismail Dua pelaku Tadi meninggikan Kaabah Antahira Baitiyah Supaya Keduanya Menjadikan Fokusnya Untuk Menyucikan Memusatkan Penyucian Diri itu Pada Kaabah ini Untuk siapa Tiga golongan Litaifin Orang Tawaf Sampai sekarang Kaabah dipakai Tawaf Walakifin Nah ini dia Untuk orang yang ingin Fokus Mendekat kepada Allah Jadi kalau Datang ke Kaabah itu Fokusnya memang Untuk mendekati Allah Yang mau haji nanti Mau umrah Mau etikaf di Mekah Berangkat Di agendanya Proyeknya datang ke sana itu Sudah Dunia selesai dulu Dekati dulu Allah Kalau sudah Allah Didekati itu Dibuka semuanya Dibuka Nah ini seringkali Motivasi berangkatnya Justru untuk meluluskan Keinginan dunia Dikasih Ya Tapi kecil nilainya Ya karena jelas Kalimatnya Akifin Akifin itu Fokus hanya untuk Allah ke situ Maksudnya ikhlas Warulka'i sujud Memperbanyak sholat Sampai sekarang Orang Tawaf ada Orang Berh Simpuh ada Orang sholat ada Di area Kaabah Itu diantara Keberkahan yang Allah berikan Sejak era itu Jadi anda bayangkan Nabi Ibrahim itu Punya legasi Merubah orang yang Tadinya fokus dalam Aspek duniawi Saja Sampai salah bertuhan Diarahkan lagi Kepada fokus Ukhrawi Sehingga mendapatkan Akhirat yang baik Dunia yang berkah Itu yang kemudian Melahirkan doa Dalam haji Nah akhirnya apa Sukses Nabi Ibrahimnya sukses Pekerjaannya sukses Risalahnya sukses Disebut Nabi Ibrahim jadi orang Paling dekat dengan Allah Anak cucunya sukses Ada yang dari keturunannya Jadi Perdana Menteri Nabi Yusuf Ada yang keturunannya Jadi orang hebat Orang kaya Jadi orang pemikir Turun semua Sampai ketika Allah Menyebutkan Adam Tunggal Nuh Tunggal Ibrahim beserta keturunannya Al-Imran ayat 33 Inna Allah Astaghfirullah Adam Tunggal Wanuha Tunggal Wa ala Ibrahim Dan keluarga besar Ibrahim Jalurnya semua sukses Bukan cuma Ibrahimnya Jadi ternyata Membangun Kedekatan pada Allah Barokahnya itu Bukan hanya untuk Pribadi Tapi semua Kolega yang terkait Dengan orang yang Mendekat pada Allah itu Kalau ada ayah Dekat dengan Allah Itu Isi anak kebahagian Percikan Keberkahannya Kalau ada anak Didekatkan dengan Allah Orang tua Kebahagian Kebahagian Percikan Itu Maksudnya Sehingga jalur Sarah Dengan jalurnya Hajar Itu dua-duanya Berkah Dari Sayyidah Sarah Muncul siapa? Ishaq Dari Ishaq Lahir siapa? Ya'aqob Dari Ya'aqob Lahir siapa? Yusuf Terus Sampai ke Nabi Isa Itu jalurnya Dari jalur Sayyidah Hajar Lahir siapa? Sayyidah Ismail Dari Ismail Siapa? Nabi Muhammad S.A.W Jadi jalurnya Semua berkah Sampai ke ujung Sampai ke ujung Maksudnya Kalau kita Ingin Mendapatkan Hal serupa Sukses Pekerjaan Pandai Pengetahuan Sehat Fisiknya Bagus Spiritualnya Yang pertama Lakukan Dekati Allah Dulu Fokusnya Fokusnya dulu Ke Allah Fokuskan Bahasa Keren Al-Quran Itu gini Kalau bertanya pada kita Kalau kita ambil dengan bahasa simpelnya Sering kita ditanya Yang Tuhan Siapa? Allah Yang punya semesta Siapa? Allah Yang punya ilmu Siapa? Allah Yang punya rezeki Siapa? Allah Yang punya segalanya? Allah Terus bahasanya keren itu begini Engkau tahu Yang punya aku Tapi engkau jauh dariku Terus meminta itu Kan gak masuk ke logika Tau yang punya rezeki Allah Tapi jauh dari Allah Gimana bisa mendapatkan akses? Untung Allah Rahman dan Rahim Kalau tidak Gak bisa punya akses Itu poinnya Karena itu Fokusnya diganti Arahkan Ke Allah dulu Supaya lebih bisa mendekat Begitu sudah dekat Terbuka akses Tinggal kemudian kita jalani Kalau kita ingin Merubah diri Membuat lebih fokus Dan sungguh-sungguh Untuk bisa Memfokuskan diri kita Pada satu titik tertentu Maka tambahkan Kata dasar A, K, A, Fa Dengan Alif dan Ta Itu di ilmu sorobnya A, K, Fa Fokus Orangnya Akif Ingin dirubah jadi bentuk Usaha yang sungguh-sungguh Untuk fokus Tambahkan di depannya Alif Atau Hamzah Wasol Kemudian setelah huruf kedua Tambahkan Ta Jadi rumusnya Ifta'ala Akafa Iyta'kafa Iyta'kafa Jadi kalau kita ingin Berusaha Fokus Pada satu titik Sehingga yang lain Kita abaikan dulu Itu sifatnya disebut Etikaf Nah ini kalau kita Definisikan Apa itu etikaf Etikaf itu Upaya Untuk Memfokuskan Sepenuh Jiwa dan Raga Dalam Pendekatan kepada Allah Dengan menepikan dulu Aspek-aspek lain Yang bisa merusak Fokus dan Konsentrasi itu Itulah yang tikat Asalnya itu Nah sekarang Saya mau coba Tanya begini dulu ya Gampangnya gini Aspek akhiratnya dulu nih Karena kan itu yang paling rial Pasti meninggal pulang Gimana Coba yang mau masuk surga sih Waduh 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 Jelas ya Karena ikan levelnya Surga Firdaus Nah itu Tanpa ditawar Sudah muncul ya Oke Sekarang Kita-kita Tuntut logika berfikirnya Pengen masuk surga Surga Firdaus Pengen dengan Nabi Tingkat tertinggi Clear Balik tanya Bekalnya cukup belum Oh Oke Balik lagi Tanya lagi Ya Kira-kira Dari kita 24 jam Yang dipakai Nyari bekal ke surga Berapa jam Ayo Dari Sepekan 7 hari Yang untuk Bekal ke surganya Berapa hari Nah Sekarang Kalikan bulan Dikalikan tahun Kalikan umur hidup Itu ya Kalau susah Bikin setahun dulu Bikin setahun Saya punya riset Kecil-kecilan Jadi kalau orang 40 tahun Kalau pengen Ngukur kemampuan Ibadah Yang kira-kira Mungkin potensinya Besar diterima Sama Allah Pertama Kurangi setengah Untuk tidur 40 Bagi dua Nah itu rata-rata 20 tahunnya Dipakai Tidur Ya Jadi tidur siang Tidur malam Tidur capek Tidur ngantuk Dan sebagainya Ketiduran Tidur-tiduran Ada disitu semua Intinya tidur Ya kan Tinggal setengahnya Jadi 20 tahun itu Dipakai Aktivitas Baik Yang jadi ibadah Berapa tahun Nah jangan terlalu pesimis Nah ambil 10 tahun Baik Jadi potensi kita Usia 40 tahun Yang jadi ibadah 10 tahun Yang ikhlas Berapa tahun Ambil tengahnya 5 tahun Jadi potensi 40 tahun Amal ibadah Yang ikhlas Potensinya 5 tahun Dosanya berapa tahun Ya kan Lu bicara masyarakat itu Nah terus Klaimnya Masih pengen Surga Firtaus Gak apa-apa Harapan tertinggi Gak apa-apa Wajar Tapi sebetulnya Hati terdalam kita Menyadari Masalahnya Belum cukup Nabi Memohon kepada Allah Langsung menunjukkan Supaya kita Diberi jalan singkat Yang bisa menutup Perjalanan kehidupan Kita itu Umar manusia Rata-rata berapa 60 lah ya Kata Nabi itu Umri umati Ma baina sitin Wasaba'in Aukama kala Umar umatku Rata-rata 60 ke 70 Wakali lumai Jadi ada Sedikit yang melampaui itu Jadi kalau sudah Ada yang lewat Dari usia itu Selamat Anda termasuk Kalangan sedikit Baik ya Tapi rata-rata 60 ke 70 Berarti Kalau skemanya Seperti tadi Kita harus punya Amalan Kalau pengen selamat Yang melampaui Usia kita Skemanya banyak Bisa lah Baca Quran Itu amalan cerdas Satu huruf Sepuluh kan Pak Turuf sepuluh Nun Lumayan sepuluh Salat Sekali dikerjakan Sepuluh Jamah 27 Di masjid Kali 25 Lumayan Infak harta Karena gak semua orang bisa Nyari dulu Baru bisa zakat Kalikan 700 kali lipat Paling sedikit Karena gak semua bisa Dengan harta Tapi kan dosa Jalan terus Ukur lagi Naik lagi Ilang lagi Naik lagi Turun lagi Rahmatnya Allah Dengan keistimewaan Nabi Diberikan kesempatan Setahun sekali Untuk akselerasi Peningkatan Kuantitas Dan kualitas Pahala Maka momentumnya Diturunkan Khusus Di satu Waktu saja Di bulan Ramadan Dan adanya Malam Sehingga Dipaksa kita Untuk mencari itu Mahal Kalau hadiahnya powerbank Bisa setiap waktu Ya kan Hadiahnya apa Satu Anugerah besar Dengan Limpahan Pahala Yang lebih dari 1000 bulan 1000 bulan itu Kalau dikonversi Kurang lebih 85 tahun lah Jadi kalau kita Beramal bersamaan Dengan malam itu Itu nilainya Mengerjakan Perbuatan itu 85 tahun Tanpa henti Usain baca Quran nih Usain Baca surat Kof Kof Pas bersamaan Dengan malam itu Itu Persis Usain baca Kof 85 tahun Tanpa henti Enggak sekolah Kof 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 Sampai 85 tahun Umur aja Nggak nyampe Tapi amalan Melewati Dan bonusnya Dosa gugur Dosa habis Amalan naik Siapa yang mau itu Kalau ditawarin Kerja sedikit Keuntungan banyak Prinsip ekonomi Pasti pengen Tapi untuk mendapatkan Itu mesti fokus Tunda dulu dunia sebentar Tunda dulu Simpan dulu Buru dulu Karena sesibuk apapun Pasti meninggal Ninggal nih Ninggal Ninggal Sesibuk awam Meninggal Nah pertanyaan Klasiknya itu kan sederhana Kalau meninggal Bekalnya siap Tidak Baru meninggal Sudah pengen disayang Berlaku Masyiat Tapi meninggal Pengen disayang Bahasa Arab Pengen disayang itu Almarhum namanya Almarhum itu Yang disayang Jauh dari Allah Tapi meninggal Pengen disayang Bingung gak Salat gak pernah Baca Quran gak pernah Kenal Allah tidak Eh meninggal Almarhum pengen disayang Jadi apa yang harus dilakukan Cobalah Kalau sebulan Ya sehari gak punya waktu Sepakan Jumatan terlambat Sebulan belum bisa ketemu Masa setahun Gak ada untuk sehari aja Saya minta gak banyak deh Kata Allah Sebagian malam aja Itu rahman ya Allah Inna anzalna hufi La illa tilakad Saya cuma minta Malam aja Siangnya silahkan Kamu kerja Makanya ada yang konsultasi Ke Nabi Ya Nabi Saya masih ada Tuntutan pekerjaan hidup Gimana status saya Siangnya kerja Malamnya kamu kerja Oh kamakal Ya Itu Allah gak nuntut banyak Saking sayangnya Udah lah dalam setahun Cari aja semalam Cuma kalau kita gak fokus Gak bisa dapat tuh malam itu Kalau kita tidak menepikan Sementara waktu Untuk mencari Gak akan ketemu Karena itu Kita bisa butuh Fokus yang tinggi Keseriusan yang dalam Untuk fokus Mencari rahmat Allah itu Itulah yang disebut dengan Malam Al-Qadar Salah satunya Maka Disifatilah tadi Dengan sifat Etikaf Salah satu tujuannya Menemukan rahmat Allah Yang dengan itu Maaf Semua potensi-potensi Yang mencegah Kita Untuk kesulitan Saat pulang Bisa gugur seketika Dosa hilang Pahala diberikan Nah itu Tujuan etikaf Plus Keistimewaan Etikaf Jadi pada dasarnya Etikaf itu Kegiatan untuk Fokus Mendekat kepada Allah Sebetulnya Bisa dilakukan Ini bukan dalam Teori fikih dulu ya Teori umum nih Tolong jangan dipotong nanti ya Dalam teori umum Etikaf itu Bisa dilakukan Di masjid Di luar masjid Dalam teori umum Bukan fikih ya Bukan fikih Saya belum bicara sunnah Artinya Kalau orang mau Fokus bangun Mencari keutamaan Ya di malam-malam itu Walaupun dia tidak sempat ke masjid Tapi masih bisa bangun Dapet itu Tapi anda sampai di masjid Mira Fasilitas enak Sahur nyaman Buka nyaman Tidur enak Gak bangun malam Gak dapet Dapet sahur aja besok tuh Ya Nah itu itu gambaran pertama tuh Jadi pada awalnya adalah Memang niat fokus Kenapa penting saya sampaikan Asal mulanya oleh Nabi Diarahkan ke masjid Karena memang masjid itu Pusat ibadah Gangguannya gak banyak Kalau di rumah Ya Lagi mau ngaji Dengar TV Lagi mau baca Quran Lihat handphone Duk kan Lagi mau tajud Diat istri Duk kan Diat suami Liat anak Liat macam-macam Banyak sekali faktornya Di masjid Mau tidur Yang lain sholat Malusnya di kan Ya kan Pasang alam Eh buat tahajud Walaupun tiga kali tuh Yang pertama matiin alam Kedua Kedua matiin alam ketiga Yang ketiga lupa dimatiin Orang tahajud masih nyala Ya tapi Intinya adalah Selalu ada usaha Untuk fokus ibadah Itulah sebabnya Kenapa disunahkan ke masjid Etikafnya di masjid Supaya memaksa kita Dengan melihat Keadaan orang sekitaran itu Supaya setidaknya Bisa kita bangun Dan memfokuskan diri Untuk ibadah Itu dasarnya Jelas ya Jadi Latar belakang etikaf ketemu Keistimewaan etikaf ketemu Ya fokus kita ketemu Sekarang Yang paling menarik adalah Sindiran yang tajam Dalam ala Quran Kalimat gampangnya begini Sesibuk apa sih Menjelaskan dunia itu Sedangkan kamu merasa Akan meninggalkan dunia Kok susah sekali diingatkan Kalau dalam bahasa Nabi Imrahim itu Kok umatku sulit sekali Fokus sekali pada patung berhala itu Diingatkan Susah dipanggil Enggak nengok Pekerjaan itu Berat sekali sih Sampai adhan aja Enggak sadar Dipanggil Allah Enggak respon Disuruh zakat Telat Sudah kok susah Berbagi malas Diingatkan Marah Itu cita-cita ke surga Firdaus lagi Maka saking sayangnya Allah Kepada kita Cobalah Pakai merendung walau semalam Mau kemana hidupmu Fahina tadabun Dijawab di ayat lain Innidha hibun ila rabbi Sampai menemukan kalimat Oh saya akan kembali kepada Allah Kalau sudah paham akan kembali Tidak dilarang cari dunia Gunakan dunia Untuk menjadi instrumen Mendapatkan kebahagiaan akhirat Nah iktikaf itu Melatih kita Mendapatkan akses itu Jadi dalam iktikaf nanti Ada program yang Nabi ajarkan Yang dengan program itu Bukan sekedar datang ke masjid Diharapkan Frekuensi kita Tersambung Terkoneksi dengan Rahmat Allah Yang dari situlah dibuka Kemudian akses-akses Kehidupan kita Tidak ada satupun Sahabat Nabi Yang iktikaf dengan Nabi Kecuali semua Aktifitas yang lancar Yang bisnis lancar Yang cari ilmu Lancar Yang kedudukan Tinggi Yang dengan tenaga Hebat Semua itu Dahsyatnya iktikaf itu Begitu Dahsyatnya iktikaf Karena itu Ibadah ini Tidak main-main Nabi sampai mengatakan Dalam komen Sayyidah Aisyah Di Al-Bukhari Nomor hadis 2024 Kalau 10 hari terakhir itu Tiba Ramadhan Nabi itu mulai Mengencangkan Sarungnya Itu Kinayah untuk Menunjukkan Kesungguhan Ibadah Sarungnya Kencangkan Kemudian Menghidupkan Malamnya Lebih Maik lagi Wa'aikobu'ah Lahu Dan Menginformasikan Ngajak keluarganya Ternyata iktikaf itu Itu ternyata Amalan Berjamaah Amalan keluarga Ya Istri yang tidak Berangkat ke masjid Dikasih tahu Mah Malam bangun ya Biar papa yang ke masjid Mama bangun malam Sama-sama sholat Itu sunnah Nabi Kalau tidak penting Tidak mungkin Diviralkan Ya Kalau tidak penting Tidak mungkin Jadi yang pertama Yang ingin saya katakan Kalau ada amal Yang walaupun sunnah Ditekankan Berarti ada yang istimewa Di dalamnya Itu kuncinya Ya Jadi kita masuk dulu Ke aspek itu Latar belakang sudah Keistimewaan sudah Nah yang terakhir Kita masuk ke program Apa program Yang di Isyaratkan oleh Nabi Dalam kegiatan iktikaf Satu Karena Ke masjid itu Ingin fokus ibadah Maka diantara Kegiatan ibadah itu Baiknya terprogram Dari awal Punya kurikulum Punya target Kalau tidak Nanti masuk masjid saja Ada kajian Ikut kajian Tidak ada kajian Ya lihat orang Orang baca Quran ikut Orang ngobrol ikut Dekan Orang main catur ikut Ya kalau anak-anak Nyusun Lego Gak apa-apa Orang dewasa Nyusun Lego Ya kan Sekarang Ya nunggu tahajud Buka Youtube Ya kan Yang dibuka Infobola Ini itu Berita Ya habis Waktunya Ya sedangkan Kita mau cari akhirat Maka yang terjadi Apa yang dilakukan Harus punya kurikulum Target Nah biasanya kurikulumnya ada Ada tiga setidaknya Yang paling pokok Satu sholat Dua Quran Tiga tobat Nanti tambahannya Doa silahkan nanti Ya Kajian silahkan Tapi tiga ini pokoknya Satu sholat Dua Quran Tiga Taubat Ya Nanti kita Kita turunkan Sanatnya Sanat ilmunya Termasuk Kitab dan ayat-ayatnya Sholat jelas Ini amalan Nabi Bahkan ketika Meminta keluarganya pun Beliau meminta Untuk menunaikan sholat Amalan pertama Jadi yang diperbanyak Sholat pak Ibu ya Di belakang Dihidupkan sholatnya Makanya kita Sepuluh hari terakhir Itu nambah Sholatnya tambah Ya Biasanya cukup Sebelas Ambil yang standar Ya Gak apa-apa Mau dua tiga boleh Di atas itu boleh Kita ambil standar Cuma panjangin dikit Ayatnya Ya Malamnya Bangun lagi Tingkatkan lagi Karena memang Masanya panjang Gak tau di yang mana nih Dapetnya Apakah awal malam Kalau awal malam itu Tadi bang ada isya Ya kisaran jam delapan Sampai tengah-tengah Atau mau masuk ke akhir malam Dari jam dua ke atas Makanya kita bangun setengah tiga tuh Karena ayatnya mengatakan Salamun hiya Matlah Hatta Matla'il Fajr Ya Salam Tanda-tanda Malam Al-Qadar itu datang Ada tanda alam Ada tanda diri Ya Oke Ambil Tanda alam Dan tanda diri Kalau tanda alam Suasananya tuh Kayaknya kalau kemarin Karena geledeknya kencang Belum kali ya Ya Tandanya tuh Habis subuh tuh tenang Malamnya tuh Jangklik aja Enak suaranya Malam ini belum ada Suara jangklik Itu diisyaratkan begini Tanazalul Malaika Tanazalul itu kenapa Taknya hilang satu Padahal standar di luar Quran tuh Tak tanazalul Taknya hilang satu Ya Jadi kalau satu hilang Bacaannya lebih cepat Lebih lambat Lebih cepat Nah ini kalau kita ngaji di Ustub bahasa Arab Sesuatu yang dihilangkan Hurufnya satu hilang Untuk mempercepat Ini menunjukkan proses Yang terjadi Peristiwanya cepat Tanazalul Malaika Di malam Al-Qadar Malaikat Banyak yang turun Cepat ke bumi Sampai bumi padat Padat Dengan banyak yang Malaikat turun Menyertai yang zikir Menyertai yang baca Quran Menyertai yang tobat Menyertai yang sholat Ikut semua turun Dan sifatnya Kalau tampak Gak jadi kita sholat Pak Zen begitu Takbir ada sayap Samping Siapa nih Izrahil Baliklah Gak jadi kita Bener Nah karena Malaikat turun padat Saya punya Jauhan nih Di wadah Kasih kelereng 3 Gini-gini bunyi kan Kasih kelereng 100 Padat Padat Malaikat turun padat Alam terisi Semua Karena itulah Kemudian Suasana alamnya itu Tenang Tidak gaduh Anginnya enak Padat sifatnya Ya Salam Tenang keadaannya Nah suasana yang tenang itu Berpengaruh ke hati Ke jiwa Rasanya beda Sehingga frekuensinya lain Auranya beda Nah di komen oleh Sayyida Aisyah Ditangkap kalimat itu Konsultasi ke Nabi Ya Rasulallahi Lihat nih Sayyida Aisyah tidak mengatakan Dia zauji Wahai suamiku Tapi Ya Rasulallahu Artinya beliau jenius Ingin mendapatkan jawaban Yang jawaban itu Akan dilanjutkan Legasinya Keseluruh umatnya Sampai hari kiamat Ya Rasulallahu Wahai Yang mendapatkan Tugas misi Dari Allah Lihat Kalau saya merasakan Suasana itu Ketenangan Kenyamanan Rasa-rasanya Mirip nih Dengan suasana Al-Qadr yang digambarkan itu Saya mesti ngapain Apa yang saya baca Maka Nabi langsung Ijasahkan Kalimatnya itu Yang kita baca Tiap malam Dengan harapan Kita bisa meraih itu Allahumma Kuli Katakan Ya Aisyah Allahumma Innaka Afuhun Tuhibbul Afwa Fa'afu'andi Riwayat lain Allahumma Innaka Afuhun Karim Tuhibbul Afwa Fa'afu'andi Itu disampaikan Di selat-selat Solat Jedak Dua rokat Dua rokat Jadi solatnya Tidak hilang Itu yang tadi Saya katakan Solat Kemudian Quran Taubat Taubatnya dapat Di situ Jadi kalau kita Bangun malam Dapat Itu bersamaan Dengan malam Al-Qadr Solatnya Mengakhirkan Pahala Kalian aja tuh Seribu bulan Ya Kemudian setelah itu Taubatnya dapat Dengan Allahumma Innaka Afu'ung Karim Ya Allah Engkau yang maha Pemaaf Engkau yang maha Mencintai Menyayangi Tuhibbul Afwa Engkau mencintai Hamba Yang berpasrah Kepadamu Minta ampunan Fa'afu'anni Hamba Mengaku Hamba Salah Mohon maaf Kanda nampuni Hamba Turun ampunan Langsung Kecuali Utang Utang tetap Dibayar Engkau Karena catatan Ulama hadith Di hadith ini Begitu pak Berarti Ulama itu Paham Akan ada orang Memanfaatkan Dengan modus Allah saja Mengampuni Masa anda Tidak bisa Melunasi Utang Akhirnya Kata ulama fikir Dosa yang diampuni Utang tidak Otomatis Lunas Selas ya Iya Malam Al-Qadar itu Hatta Motlail Fajar Sampai nanti Waktu mendekat Ke Fajar Itu dari Bagna Isya Malam tambah Solat Kejar Kapan muncul Bisa di awal Sudah lewat Bisa di pertengahan Sudah berlalu Tapi banyak muncul Di akhir Nah Itulah Sepuluh malam terakhir Itulah sebabnya Sepuluh malam terakhir Nabi langsung Contohkan Jangan kendor Langsung fokus Fokus Karena Cuman setahun sekali Kalau tahun ini Tidak dapat Tunggu tahun depan Kalau hidup Kalau hidup Tuh Kan Kita gak tau Kapan meninggal Ya Bisa Iqbal duluan Saya belakangan Bisa Atau memang Berganti Saya belakangan Iqbal duluan Mungkin Intinya pulang Meninggal juga Belum tentu Tahun depan Kita ada Karena itu Setiap tahun Cuman sekali Datangnya Nanti di akhir Saya coba Share Petunjuk guru Cara paling efektif Mendapatkan Malam al-Qadar Dan insyaallah Pasti dapat Gak akan gak dapat Pasti dapat Insyaallah Itu rumus Cuman kita selesaikan dulu Kan belum selesai Materi kita Jadi itu amalannya Dua Satu sholat Yang kedua Tinggal Quran Nah Quran ini Kenapa Dikuatkan Bukan hanya Dalam konteks Dalil Tapi Nabi sendiri Langsung melakukan Itu bersama Dengan Jibril Hadisnya Dari Ibn Abbas S.A.W Anhumah Ya Kanan Nabi S.A.W Adalah Nabi S.A.W Ajwadan Orang paling lembut Paling baik Paling dermawan Dan kalau Ramadan tiba Lebih lembut lagi Lebih baik lagi Senang berbagi lagi Sampai-sampai Angin-angin yang bertiup Sepoy-sepoi Itu kalah Kelembutannya oleh Nabi Ini angin Sepoy-sepoi nih Sepoy Ngantuk kan Nah itu masih kalah oleh Kelembutannya Nabi Cuman lembutnya Nabi itu Kejiwa masuknya Bukan ke mata Oh ini kan ke mata Masuknya tuh Ini kan Nah makanya Bawanya ngantuk tuh Kalau Nabi Lembutnya kesini Masuk ke hati Jadi Di matanya keluar Air mata langsung Kalau kesini kan Keluar mata air Matanya butuh air Supaya gak ngantuk Nah ini Tembus ke jiwa Jadi kalimat Nabi itu Saking lembutnya Gak perlu marah-marah Orang sadar Cuma lihat aja Orang tobat Lihat Itu ada sanat ya Pak Kalau sudah semakin Takwa itu meningkat Ada orang yang Lihat gambarnya aja Itu sudah sadar gitu Dulu viral di kalangan ulama Kalau beberapa ulama itu Sedang gelisah Dia akan datang Ketempat ulama lain Hanya untuk melihat Wajahnya terus pulang lagi Banyak yang begitu Ya Kok tumben datang balik lagi katanya Yang lain komen kan Saya tuh sedang futur Sedang turun semangat saya Saya cuma pengen Lihat syekh itu Begitu saya lihat Naik lagi Udah saya pulang lagi Makanya orang sekarang Gampangannya bikin foto Udah ulama Udah ulama Dilihat Bukan dikultuskan Cuman pengen lihat Motivasi lagi Kan Anak milenial-milenial itu Ronaldo Messi Sepala gitu Nah cobalah Yang soleh-soleh Yang baik-baik Kita kumpulkan Balik Nah Dengan Malaika Jibril Itu terdarus Quran Yatihi Jibril A.S. Fikuli Lailatin Ramadhan Khususnya saat Jibril datang Setiap malam Ramadhan Nah Sepuluh malam terakhir Itu meningkat Aktifitasnya Meningkat Interaksinya dengan Al-Quran Kenapa Al-Quran Karena Al-Quran itu Itu amalan jariah Paling tinggi Sodaqam jariah Paling tinggi Dan gratis Pak Semua orang bisa Kalau pakai harta Harus ada harta Tapi Al-Quran Yang tak punya harta Bisa baca Satu hurufnya berapa Itu di luar Ramadhan Ramadhan bisa dikali lagi Minimal sepuluh kali lipat Jadi kalau kita baca Al-Quran Di malam-malam Bertepatan dengan malam Al-Qudar Sepuluh hari terakhir Saya bertepatan dengan itu Itu nilainya Satu hurufnya Dikali seratus Dikali delapan puluh lima tahun Coba Coba Nun Pas malam Al-Qudar Baru baca nun Meninggal Misal gitu kan Nun Meninggal Niatnya ikhlas Buat baca Quran Itu dapat Pahala Satu huruf Kali seratus Seratus Kali delapan puluh lima tahun Dan banti 8500 tahun Baca nun Tahu-tahu Begitu dihisap Langsung masuk surga Tanpa hisap Karena banyak banget Awalnya Mulanya cuma satu Nun Itu Diislam Cimpat Betul ya Oh wanita malam Cuma ngasih minum Hewan yang dianggap Najis gitu kan Ya Tiba-tiba Gugur dosanya Masuk surga Tapi gugur itu Karena apa Jangan berhenti di situ Ngomong dari sini Daripada itikap Anjing aja Dia kasih minum Gak begitu Ada ilmunya Ada ilmunya Nah ini Quran Itu maksudnya Jadi kalau sudah Ngaji Quran Yang betul Manfaat kedua Merubah kita jadi baik Jadi ada dua amalan Yang kalau kita kerjakan Itu dampak keberhasilannya Dilihat pada akhlak Satu sholat Kedua Quran Yang lagi menghafal-hafal Quran nih Bukan dilihat pada berapa banyak ya Walaupun banyak itu penting nanti Untuk menguatkan Keadaan diri kita ya Dilihat pada dampak Quran itu Kepada pribadi kita Itu pengakuan langsung Yang Allah tegaskan Saya hanya mengakui Orang berhasil Baca Quran Ngaji Quran Ngafalin Quran Standar saya Kata Allah Jika Quran itu Merubah Dia menjadi pribadi yang baik Jadi kalau etikaf itu Kita perbanyak Ngaji Quran Standar keberhasilannya Pas ke etikaf Kita berubah Jadi lebih baik Kalau usaha-usaha yang baik Kerja-kerja yang baik Belajar-belajar yang baik Berakhlak-berakhlak yang baik Itu berhasil Ya Etikafnya 10 hari Gak pulang-pulang di masjid Rajin Quran-nya khatam 10 kali juga Ya Tapi keluar dari masjid Ributnya nomor 1 Mencelanya juara gitu kan Berarti Ada yang tidak sukses Ada yang tidak Sukses Salat juga sama Standarnya Ada perubahan Maka Standar pertama Keberhasilan etikaf itu Standar pertamanya Ada perubahan Pada aspek yang lebih baik Satu dulu Jadi yang diinginkan oleh Allah itu Baik dulu Kalau sudah baik Baru dunia dibuka Nah ini belum baik Pengen dunia Nanti ngolahnya gak baik Belum baik Belum bisa ngolah Dikasih Anak belum bisa main sepeda Baru 5 tahun Pak Minta sepeda yang tinggi Belum bisa pakai Dikasih Rusak Terus minta motor Dikasih juga Berbahaya Belum bisa ngolah Sudah minta Anak kan kalau minta nangis Kan Orang tua mengerti Ini belum cocok gitu Nah ini sama saja Dengan logika yang sama Kita bawa Belum baik Sudah minta banyak Maka yang Allah inginkan Baik dulu Kalau dalam prosesnya Kemudian kita wafat Tetap ditulis oleh Allah Sifulan Tuliskan malaikat Dia sudah diterima Taubatnya Sedang berproses jadi orang baik Kalau lulus intikaf Masih hidup Apa yang berlaku Siapa yang ingin Merubah dirinya Yang di pribadi lebih baik Ingin dekat dengan Allah Ingin kenal Rasulullah Ingin berubah Melakukan pekerjaan Dengan lebih baik Kata Allah tuh begini Aku buka akses Tempat-tempat Dia beraktifitas Mau dimana tuh Proyek dibuka Tapi caranya baik Caranya baik Tempatnya baik Caranya baik Dapatnya baik Bergaul dengan orang-orang baik Lalu kuasa Aku berikan ke lapangan Pada hatinya Di pulang intikaf itu Lebih lapang Lebih tenang Lebih cerah Sahur telat dikit Tenang Sahur telat dikit Nyari pemanas Mas-mas-mas Aduh itu ya Makan mie air dingin Ya apa-apa Alhamdulillah Tidak kita belajar Kematangan diri itu Ya Paham ya Nah itulah intikaf Intikaf Jadi Agenda yang diutamakan Itu Quran Karena itu kita Insyaallah ini ada Ini ada 21 Yang putra saja Yang dibuka Standnya Mau waktunya Kapan aja Tinggal pilih nih Wajah-wajahnya Pak ya Mau datang Mau tahsin Ada Mau sama yang kecil Juga ada Banyak tuh Kalau kira-kira Mau menghentak Jiwa kita Masa anak kecil Bisa Saya yang pernah kecil Gak bisa gitu kan Misalnya gitu ya Dengar Itu ada yang dewasa Ada Beberapa Ada yang dari luar Ada yang dari sini Ada yang mau cek hafalan Boleh Minimal al-fatihah Jadi yang intikaf disini Gak usah malu Cek al-fatihah Cek ketika keluar Sudah bisa bacaan lebih Lebih baik dan benar Kemudian kita sholat Kita latih Ya tiap malam Kita coba optimalkan Lalu ini yang Secara personal Taubat Karena taubat itu Sensasinya ke masing-masing Yang tahu dosanya pribadi Ya Kalau kita berdoa Doa umum saja Tapi pesan saya Ketika dibacakan Kalimat taubat itu Rasakan dosa apa Yang pernah dikerjakan Itu biasanya Rasanya lebih dalam Ya Sujud Pas sendirian Minta Sujud Itu kalau kita rasakan Sambil minta Ya Allah Lama inna ka'afu Kirim Tuhibul Afafu Ingat dosa kita itu Baru terasa Sampai getarannya itu Sampai diibaratkan Kata Nabi Makin sujudaka Kuatkan sujudmu Kening kerasa Ketubuh kerasa Nyaman Lama Tidak bangun bangun Tidak bangun-bangun Tidak bangun-bangun sujud Oh rupanya ketiduran Nah itu kurang lebih terkait dengan etikaf Waktunya khusus 10 hari terakhir Dibagi dua Etikaf penuh siang dan malam Etikaf temporer Istilah sekarang on off Malamnya dikejar Siangnya beraktivitas Itu sudah ada di era Nabi Yang penting adalah Bagian dari itu Kita bisa amalkan Sunnah Nabi Itu poinnya Sedangkan untuk Mendapatkan malam Al-Qadar Cara cepatnya gampang Tiap malam Ibadah Itu aja Walaupun sedikit Kita ambil waktunya Tidak kalimatnya Seperti sederhana Pasang alarm Malam aja Dari jam 10 ke atas Sampai menjelang Subuh Waktunya sampai waktu sehar Jadi kalau sekarang Langsung sampai jam 4 lah Misalnya Ambil dari jam Misalnya 10 ke jam 4 Pasang alarm yang nyantai dimana Begitu alarm bunyi Kalau bisa tuh Bunyinya suara kita aja Adi, adi Bangun, bangun, bangun Adi, adi Eh, mesti tidur aja Misalnya gitu kan Bangun kedua Adi, adi Meninggal kamu tuh Meninggal, kamu meninggal Bangun, bangun Misalnya kan Supaya kita sadar sendiri Dengan suara kita sendiri Misalnya dulu saya begitu pak Pake suara saya sendiri Gitu kan Bangun, bangun, bangun Saya yang bangunin sendiri Nah, jadi Kalau sudah dapat Itu isi Sholat walaupun 2 rokat Naji walaupun Satu ayat Tawabat walaupun Satu kalimat Kalau itu konsisten Setiap malam Sampai akhir Insya Allah dapat Insya Allah Dapat Jadi caranya Kata ulama tuh sederhana Jadi kalau kita ngitung begini Malam 27 Eh, turunnya 26 Pas dah 7 ke masjid Malai ketawa Ini udah lewat Gampangnya Apalagi sekarang Ganjil semua Tuh kan Karena ada perbedaan pendapat Jadi ganjil semua kan Sekarang kita dua-dua Yang lain dua-satu Tiap hari ganjil terus tuh Jadi sebetulnya Ganjil genap tuh Tidak penting Ganjil genap tuh Jadi penting Saat ke Jakarta Jam-jam pagi Jam 10 Atau jam 4 Sore Ya pagi-pagi Itu penting Kalau Malam-malam terakhir itu Tidak terlalu penting Memang ada Hadis-hadis spesifik Menunjukkan Bahwa Allah itu Tunggal Witir Mencintai yang Ganjil Ganjil Kemudian pernah turun Di waktu-waktu ganjil Pernah 23 Pernah 27 Pernah Tapi sifat nabinya Memburunya di 10 Malam terakhir Dioptimalkannya Artinya bisa turun Digenap juga Tahun kemarin 24 Rasanya 24 Rasa Beda Gitu Gitu kan Ya ada yang sampai menyimpulkan Setiap orang bisa merasakan Perbedaan itu Tapi Ya jangan dibatasi Pada satu titik Kejar Setiap bagiannya Insya Allah dapat Ya Nah kurang lebih seperti itu Apa yang bisa disampaikan Jadi ukurannya Satu Membuat pribadi kita berubah Lebih baik Satu Yang kedua Kebaikan itu Mendorong kita Lebih dekat dengan Allah Jadi setelah etika Setelah Ramadan Justru makin rajin Lebih baik Lebih lembut Rajin ibadahnya Gitu ya Yang ketiga Lebih optimis Menjalani kehidupan Lebih semangat Kerja semangat Ya Ya Semangat Tugasnya apa Adil dikerjakannya Jangan nuntut Hak Kewajiban gak dikerjakan Ya kerjaan Lakukan Lebih semangat lagi Makanya saat-saat Maaf ya Maaf Saat-saat Ramadan itu Justru Sejarah menunjukkan Perjuangan umat Islam Lebih kuat Perang badan Ramadan Satu Mekah Ramadan Oke Dan kita merdeka pun Bulan Ramadan Jadi Sekiranya itu yang Kita bahas Di malam hari ini Tentang etika Ada kesimpulannya Dan Intisari bahasan kita Saya sudah tuliskan Dalam satu Mungkin dua Halaman yang bisa dibaca Itu insya Allah Lebih terukur Dan lebih sistematis Definisinya Amalannya Persiapannya Dan sebagainya Itu sudah kita Rumuskan Nanti tolong dicari ya Mas Mana mas tika Saya sudah tugaskan Sudah ketemu belum Nanti koordinasi ya Dengan Dengan mas icak Minta di buku yang Maka layat puasa itu ada Ada sebagiannya Khusus etikap Yang saya pisahkan Ya Kalau sudah ada Nanti bisa Diprint Yang ada disini Dibagikan Yang On off Misalnya harus kembali lagi Nanti bisa dikirimkan Via WA Supaya bisa dibaca Terima kasih ya Baik Ada yang mau ditanyakan Tidak ada Terima kasih Ada Cukup Baik Tidak ada ya Baik Saya kira Itu yang bisa disampaikan Kita Diskusinya Kadarulah kita batasi Bada asar Kalau subuh kita Live Ya Cuma jaringan malam ini Ternyata Tidak support Untuk itu Jadi kita nanti siapkan Untuk besok Pendalaman Untuk tafsir Al-Quran Ya Nanti suratnya apa Kita akan sampaikan Ketika tiba pada Waktunya Itu yang bisa disampaikan Semoga Allah Berikan Manfaat untuk kita semua Dan Memberikan konsensusi Pada kita Untuk Senantiasa Komitmen beribadah dengan baik Bersosial dengan baik Dan mudah-mudahan Wafat dalam keadaan yang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!